Hai kita coba bismillah semudahan bisa celokannya Halo selamat siang buat semuanya sahabat YouTube hari ini saya mau mengerjakan satu buah mesin pompa air ya dengan merek simisu kendala tidak bisa berputar dan saya analisa kerusakan pada bearing atau lahar itu sempat sulit untuk berputar ya akan tetapi karena ini dari pengguna sempat dinyalakan lama dan waktu saya datang saat pegang kondisinya terlalu panas semoga bagian sepulnya tidak terbakar ya Oke seperti ini ya sanyonya ini sudah saya melakukan pengecekan di rumah yang punya ini sempat saya cek untuk kapasitor karena waktu itu udah bisa berputar ya saya kontrol ternyata kapasitor dari segi fisik masih bagus dan sudah akan saya bongkar untuk sanyo ini ya karena sempat panas banget waktu itu saya cek itu enggak sempat berputar ya tidak bisa berputar tapi dinyalakan oleh yang punya karena ini menggunakan otomatis menggunakan radar ya otomatisnya jadi sempat macet dan berputar tapi keadaan cedrum masuk jadi akhirnya timbul panas mudah-mudahan tidak terbakar ini akan saya coba bisa bongkar Dini Oke kita lakukan pengbongkaran dulu ya Hai ah hai ya hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Karet ini untuk mengaman air ya menghindari biar tidak masuk caranya begini nah kita kita ketok aja pakai talu kita masuk 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 terus ini kita rapit kesini dulu ini jangan sampai kebalik ya kalau masangnya ini kan harusnya seperti ini kalau masangnya seperti ini nanti perputarannya beda lagi jadi harus seperti ini jadi perlu diperhatikan kalau saat bongkar ini biar tajuan jangan sampai ini diarak sini seperti ini seperti ini posisi kanan untuk lubang root setelah itu kita masukkan yang ini baut ini harus posisinya pas ya karena nanti orang bapak sudah bisa masuk terima kasih selamat menikmati kita kencangan duduk perlahan-lahan terus saya penimbang berlaging ini sudah terpasang kita coba untuk tangan kita coba bismillah semudahan bisa selokannya tinggal memasang bagian sil yang disini kalau posisi dalam kotor bisa dibersihkan biar nanti jadi mengambat untuk kepocoran terus ada pirnya dipasang pir-pir-pir-pir nah pirnya untuk menekan posisi seal terus jangan lupa ini juga dipasang supaya kancing penahan pernya terus ada sepin kancingnya disini untuk menahan nah ini kita pasangkan menggunakan ini kita pasangkan sini kita pasangkan sini biar kunci nah sekarang udah kunci udah terus bagian kipas dot oke posisi harus di tengah-tengah ya harus center antara penutup sama permukaan yang di dalam ini ya biar enggak ada pergesekan oke oke sekarang kita tinggal pasang ya untuk tutupnya ini juga sebelumnya bagian sini dibersihkan dulu ya dibersihkan dulu biar nanti kotorannya tidak mengganggu pada kipas dot ini sekarang kita coba kita pasangkan ke sini dan nanti kalau terjadi gesekan berarti harus jangan sampai terjadi gesekan di kurang masuk kipasnya atau gimana kita kita atur oke sebelumnya kita coba dulu ya samping lalu kita coba kita start untuk posisi sini terjadi gesekan atau tidak oke kita coba kencangkan balutnya asam menggunakan kunci 10 ini tapi ada tang saya pakai tang tang ajalah disini tang juga cukup kalau bisa pakai kunci lebih bagus lagi kita setel coba segini dulu ada gesekan atau tidak coba coba kita hidupkan oke sudah aman selamat 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 Terima kasih.